Halo guys, welcome to MUEMO channel hari ini saya akan memberikan tips dan guide yang akan membuat kalian menyelesaikan tantangan sepira abis di 4.0 ini tanpa kita tunggu-tunggu, mari kita mulai untuk efek blessing yang perlu anda ketahuin adalah jika karakter anda terkena heal atau reken HP karakter tersebut akan mendapatkan penambahan attack sebanyak 10% dan itu berlaku selama 10 detik di waktu yang bersamaan jika karakter anda kehilangan HP atau diseram karakter tersebut juga akan mendapatkan 40 EM atau elemental mastery selama 10 detik blessing ini bisa di start sebanyak 3 kali dan itu cuma karakter individu yang mendapatkan efek tersebut jika kalian mengganti karakter maka efek tersebut dimulai dari 0 lagi oke, kita selanjutnya masuk ke enemy dan elemen di mana yang seperti kalian ketahuin muncul di sepira abis 4.0 ini ada yang baru ada monster yang mirip kayak Eidolon dan ada robot yang namanya spesialisme punya penuma dan osia ada juga monster yang namanya large britchard primus dan bos kepiting yang namanya emperor of fire and iron dan yang terakhir adalah robot berdansa di mana kita akan melawan bagian pertunjukan dari cowoknya bukan cewek untuk first half yang pertama saya menyarankan membawa elemen hydro dikarenakan disini musuhnya banyak memakai elemen api gitu seperti Fatoy, Pyroslinger, Emperor of Fire and Iron mereka punya shield api yang lumayan easy dan medium dan saya menyarankan untuk membawa dua hydro disini juga anda boleh membawa penuma karena musuh di first half ini rata-rata punya osia karakter yang mempunyai penuma yaitu traveler, linee, dan freminate untuk second halfnya saya menyarankan untuk membawa pyro tim pyro dikarenakan musuh yang di second half ini mereka bisa membuat shield essay itu berulang-ulang kali dan itu akan membuat anda kehabisan waktu untuk menyelesaikan tantangan ini jika kalian kesulitan dalam menghadapi boss di chamber ketiga saya menyarankan untuk membawa osia yaitu linee dikarenakan musuhnya itu punya penuma dan itu sangat membantu untuk menghancurkan shield tersebut jika tidak ada pyro baiklah disini saya akan merekomendasikan tentang tiga tim yang bisa kalian pakai untuk spiral abis ini tim pertama itu berisi taser dan mel tim kedua itu hyper broom dan vaporize dan tim ketiga anda bisa memakai spread atau agrafat dan raiden hyper carry untuk penjelasan menahan atau mendelay posisi dia agar tidak berteleportasi dulu yaitu jangan mendekat atau bertempel dengan magukengki setelah animasi serangannya selesai seperti yang anda lihat saya memakai elemental skillnya bisa untuk menahan posisi saya dan posisi magukengki dimana ini akan memancing serangan animasi keduanya magukengki dengan mendelay magukengki saya bisa melakukan full rotasi tim kombo saya seperti yang anda lihat ketika animasi serangan keduanya selesai dia akan berpindah dan trik ini bisa anda ulangi terus setelah animasi keduanya selesai atau lebih tepat setelah dia berpindah posisi inilah trik yang saya pakai untuk melawan magukengki untuk chamber 1 second half saya menyarankan untuk mengalahkan hydro content yang sebelah gindu baru yang sebelah kanan dikarenakan nanti hydro content yang jauh akan berubah menjadi nemeh dan mendekati kita setelah mengalahkan hydro content yang jauh langsung lari ke yang sebelah kanan pada saat yang bersama hydro yang melek akan mendekati kita secara besar disini anda bisa melakukan full rotasi dan mengisi elemental burst anda untuk yang weapon di wave kedua saya menyarankan untuk melawan psycrogen mage atau spesialis mag terlebih dahulu kalian tidak perlu khawatir tentang spesialis mag konstruksi karena dia akan mendatangi kita terus selagi kita mengurus dua musuh tersebut jika kalian bisa mendorong suppression spesialis mag ke arah psycrogen mage lebih mempercepat kalian untuk menyelesaikan chamber 1 ini dikarenakan saya mempunyai waktu lebih saya menggunakan kesempatan ini untuk mengisi elemental burst saya untuk rotasi breaknya di chamber 2 sedangkan anda terbaik jika kalian sila mencari akan melakukan kesempatan yang diusaha di jakam maka anda bisa melakukan kesempatan jadi mengisi alarm sehingga anda bisa mencari maka anda bisa mencari anda bisa mengisi alarm maka anda tidak tentu kita bisa mempercepatkan mencari untuk serangan pertamanya ketika anda akan membawa sapu hydrolon untuk memecahkan panggung yang di atas ke belakang ketika sudah dihancurkan anda bisa full rotasi pertama dan usahakan sebelum dia meregen tantunnya lagi usahakan rotasi anda sudah hampir siap karena ketika anda hancurkan tanduk kepiting yang kedua kalinya anda akan kehabisan waktu untuk menyelesaikan di second half disini saya menyarankan jika kalian bisa mengalahkan kepiting setelah tanduk keduanya hancur itu akan menghemat waktu anda di second half chamber 2 tapi jika tidak bisa mengalahkan kepiting pada saat tanduk kedua usahakan di tanduk ketiga anda sudah bisa finishing setelah penghancuran tanduk karena jika tanduk keempatnya sudah gerekkan anda sudah kehabisan waktu untuk mengatasi second half chamber 2 tujuan kamu dapat mengatasi操aseip saya menyarankan anda enggak bisa mengatasi terjadi ketika anda Kadang punggung yang menemukan jika anda menyarankan anda tidak bisa mengatasi jangan selalu mengatasi ketika anda menyarankan saya di sebelumnya baik di second half chamber dibutus pagi 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 pada pagi karena dia elemen api bisa men-trigger overload dari rematch yang Thunder ketika yang rematch summoner ini sudah di kalahkan hingga kalian mengalahkan rematch yang listrik ini setelah itu akan muncul British Primus terutama yang bentuk gede di sini saya akan menyerang yang elemen general di awal karena dia lumayan gampang bergerak pertimbangan guild oleh karena itu utamakan British Primus yang elemen general setelah itu finishing ke arah guild jika DPS anda memiliki domain yang cukup gede maka kalian bisa mengalahkan mereka berdua secara bersamaan seperti EOLA saya untuk chamber 3 false half nya saya memakai trick dimana tanpa memakai anemo dengan cara memancing pyro pyro fatui ini ngedash ke belakang mendekati summoner dendro kemudian anda bisa mulai rotasi pertama setidaknya anda akan menyicil summoner dendro nya kedua anda juga bisa memancing pyro fatui yang sebelah kiri itu mendekati ke arah summoner dendro yang sudah kena stun dengan begitu anda bisa finishing ke dua orang tersebut setelah itu saya menyarankan untuk menyicil robot bermodel cewek ke arah darah setengah atau seperempat kemudian anda bisa berubah target ke arah spesialisme yang berbentuk model cewek jika kalian sudah mengumpulkan mereka berdua di satu tempat kalian bisa melakukan full rotasi elemental boss dan itu akan menghemat waktu anda untuk melawan boss di second half baiklah trik untuk melawan boss di chamber 3 second half ini adalah usahakan secepat mungkin menghancurkan seal S nya yang akan diregen atau dibuat sebanyak tiga kali ketika seal S nya sudah pecah kalian bisa melakukan rotasi pertama tapi jangan melakukan full rotasi dikarenakan dalam beberapa saat mereka akan meraihkan seal S nya lagi untuk kedua kalinya dan ini mereka akan melakukan hal tersebut sebanyak tiga kali secara bersamaan ketika kalian menghancurkan seal S nya usahakan anda mengurangi darah boss tersebut sampai setengah ketika seal S ketiga yang sudah pecah ini adalah kesempatan anda untuk melakukan full rotasi jika kalian tidak sempat untuk menghabisi boss tersebut dalam beberapa saat mereka akan meraihkan seal S lagi dimana kalian mesti menghancurkan seal S tersebut tiga kali dan itu sudah membuat anda kehabis Allah jadi saya menyarankan untuk mengalahkan boss tersebut ketika seal S ketiga yang sudah dihancurkan dan secara cepat dan itulah caranya untuk mengeluarkan Spiral Abyss di 4.0 jika saya ada kesalahan atau jika saya ada kesalahan dalam menjelaskan atau pengucapan saya minta maaf dan saya akan mengupload berdasarkan tim komposisi yang berbeda-beda dan terima kasih sudah mampir di channel ini sampai jumpa di video yang berikutnya bye-bye